Ya kalau kita runut ke belakang ya undang-undang SJSN ini sudah sesuai Karena memang fungsi dari JHT adalah tunjangan untuk hari tua Artinya memang hanya bisa diambil ketika mereka usia tua, usia tidak produktif lagi Itu menjadi bagian dari tabungan buruh sebenarnya Nah dulu JHT ini bisa diambil Karena memang pada saat itu kondisinya membutuhkan supporting Kawan-kawan buruh memberikan supporting Dan juga ada desakan memang dari teman-teman buruh untuk bisa diambil ketika buruh terpihaka misalnya seperti itu Padahal sebenarnya undang-undang ini tidak diperuntukkan untuk itu Memang untuk ditabung sampai dengan buruh usia tidak produktif Nah jadi berangkat dari sana pemerintah berpikir harus ada jalan keluar Ya agar teman-teman buruh di usia tua tetap memperoleh tabungan Tetap memperoleh tabungan Maka kemudian pemerintah membuat satu program yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan Masa menjadi timbul ketika JHT dikembalikan fungsinya Karena JKP-nya belum di launching Pemerintah menurut saya ada miskomunikasi Ini yang saya kritisi Harusnya Kementerian Tenaga Kerja Melaunching dulu lebih dulu JKP JKP-nya Baru kemudian JHT-nya disampaikan ke publik Karena sebenarnya program JKP ini luar biasa loh Sudah luar sangat luar biasa untuk membackup kebutuhan buruh ketika terjadi PHK Kan itu intinya Ini program yang luar biasa Nah menjadi masalah ketika ada miskomunikasi yang tidak tersampaikan ke publik secara benar Sebenarnya itu aja soalannya mas Berarti peluncurannya yang agak salah ya Kalau bisa dibilang salah ya Antara JHT atau JKP lebih dulu ya Bu ya Bukan salah Tapi memang harusnya Harusnya pemerintah berkomunikasi dulu kepada publik Melalui sosialisasi JKP gitu Nah after itu baru kemudian disampaikan bahwa Setelah ada JKP maka kemudian JHT-nya dikembalikan fungsinya kepada fungsi sebenarnya Kan seperti itu Ini luar biasa sebenarnya Cuma karena komunikasinya kurang bagus ke publik Maka kemudian tibul kegaduhan-kegaduhan Buruh kita memang harus dipaksa untuk nabung Kalau menurut saya Karena apa? Karena di usia tidak produktif nanti Teman-teman buruh kesulitan loh Kalau tidak Sebenarnya ini program JHT ini program jangka panjang pemerintah Untuk membackup kondisi sosial ekonomi buruh ketika Masa tidak produktif Sebenarnya itu intinya Terima kasih Terima kasih Diaduk kayaknya ya Diaduk kayaknya ya Tisu kebangkitan kekayu ini dihentikan Medcom.id A part of Media Group News Terima kasih Terima kasih